Intro Hanya ada di Kabupaten Sopeng Di Desa Matabulu Oke guys, kita lanjut lagi di tempat yang lain Yang lebih indah lagi dan lebih menginspirasi Oke, kita lanjut guys Let's go Yang terkenal adalah permandian mata air cita Hai guys, hari ini kita berada di Kabupaten Maros Di Taman Nasional San Timurung, Pulau Saraung Sekarang kita berada di Taman Talung Hai guys, hari ini kita berada di Taman Talung Di Kabupaten Maros, di Taman Nasional Bantimurung, Pulau Saraung Hari ini tentu pagi yang cerah dan ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan dan patut kita kunjungi Ini terkenal dengan air terjunnya dan gambar butterfly Kupu-kupu menjadi ciri khas daerah ini Disinilah tempat ribuan, bahkan ratusan ribu jenis kupu-kupu yang terus berkembang biar Dan ini salah satu yang layak kita kunjungi Dan bisa menghibur dan memberikan banyak inspirasi dalam hutan yang ada di dalam Ini pasti anda terpesona dengan wisata alamnya Terima kasih telah menonton kembali Dotak langsung Ini telah menonton kembali Setelah, kita lihat Dengan sehingga Manipuruk Dia akan menangis Perikah Jadi, ada yang menangis Hari ini kita berada di Kecamatan Cita, Desa Cita Yang terkenal adalah Permandian Mata Air Cita Ini air yang dari bumi keluar Dan ini menjadi salah satu wisata yang wajib kita kunjungi kalau berada di Kabupaten Sopeng Waktu kami SD menjadi tempat bermain setiap hari Setiap berada di kolam ini terasa bahwa semuanya begitu indah Sehingga kenang ini tidak bisa terlupakan Bahkan saya punya anak 4 Kalau kembali ke Sopeng Ya kalau dijanji pergi ke Cita Mandi-mandi ya pasti mereka senang Tapi kalau tidak ada agenda ini mereka malas untuk ikut Dan sampai hari ini kesan itu masih sangat terasa Sehingga pada hari ini saya datang untuk melihat langsung Permandian Cita Mata Air Cita Ini dari Sejak zaman dahulu Sudah seperti ini Sehingga Ini adalah Mata Air yang sangat alami dan bersih jernih Jadi mata Airnya langsung dari dalam Jadi waktu kami masa kecil Ini belum ada Dan kita masuk dari atas Bisa keluar dari sini Di dalam buah Dan airnya langsung dari kaki gunung ini Dan debitnya tidak pernah berubah sampai hari ini Hari ini kita segera meninggalkan Kejabatan Cita Bermandian Cita Dan jangan lupa Mencuci tangan Menjaga jarak Dan pakai masker Semoga Corona segera berlalu Bermandian Cita rame kembali Dan ekonomi kreatif Berdengar kaki liwa Bisa eksis Dan insya Allah Tetap jaya Ayo kita start ke tempat yang lain Yang lebih indah Dan kita akan kembali ke tempat ini Di waktu yang akan datang Terima kasih telah menonton Assalamualaikum guys Sekarang kita berada di Kabupaten Sopeng Ini Salah satu keajaiban Kalong yang biasanya berada di goa Biasanya berada di lembah-lembah Tapi di Watas Sopeng Kalong itu berada di Kota Termasuk berada di taman Kalong yang tentu Pada hari ini masih sangat rame Suara-suara dari kalong-kalong Yang sudah pulang dari tempat pencarian makanan Konon katanya Kalong ini bila tidak kembali ke tempatnya Maka Di Kabupaten Sopeng akan terjadi Sesuatu musibah Contoh seperti kebakaran Dan bahkan Kalong ini Kalau tidak kembali Ada juga mitos Ya belum tentu kebenarannya Tetapi ini Yang dipercaya oleh banyak masyarakat Sopeng Bahwa Gila Kalong ini Pagi hari tidak ada di tempat ini Maka ada toko besar Di Kabupaten Sopeng akan Kembali Dipanggil oleh Allah Di sini juga Kita Ada Bangunan sejarah Ya nimes Yuliana Yang ini Dibangun Tahun 1905 Ya ini Tempat Penginapan yang Selalu Dipersiapkan untuk ditamu Bahkan pada Zaman dahulu kala Tempat ini Semua pemimpin-pemimpin Atau raja-raja berkongku Sopeng Menginapnya di tempat itu Bahkan Ratu Belanda pernah Dipersiapkan untuk menginap di tempat sana Tetapi ada suatu hal Sehingga Batal pada saat itu Dan Sekarang Dipungsikan sebagai mes Untuk sebagai Ketamu yang ingin menikmati Masa-masa Seperti Beberapa Ratus tahun yang lalu Sekarang kita berada di Taman Kalong Ini salah satu Referensi Untuk Berkunjung di Kabupaten Sopeng Dan tempatnya sangat indah Dan Kita berada di Puncak Di antara Gunung-gunung yang Begitu indah Dan Saya Tentu mengajak kita semua Sehingga di tempat ini Untuk menikmati Alam yang Tentu sangat Asri dan Masih Natural Oke kita lihat-lihat tamannya Supaya Pemandangan tentu Kita rasakan Indahnya seperti apa Kita ditemani dengan Gerimis hujan yang Begitu Sejuk Sehingga Perjalanan kita Begitu menyenangkan Let's go Jadi Kita sekarang Bisa melihat Kalong-kalong yang ada Di taman ini Biasanya di tengah-tengah kota Kita Hanya Mendengarkan Banyaknya kendaraan dan kebisingan Kendaraan yang ada Tapi bersyukur Sebagai warga Sopeng Kita masih bisa menikmati Bisingnya kalong di kota Dan mungkin saja Beberapa Ratus tahun ke depan Kalong ini Bisa hilang di Watan Sopeng Tapi yang pasti Bahwa Kalong ini Menjadi Ekon Dan Tidak ada di tempat yang lain Sopeng Salah satunya menjadi Tempat persinggahan Bari kalong-kalong yang ada Di sulit selatan Ini pemandangan yang sangat Indah dan Luar biasa Mari kita berkunjung Kediri Watan Sopeng Dengan melihat Pemandangan yang langka Kalong-kalong berada di kota Dengan Bergelantungan di pohon-pohon Di sekutat taman kalong Konon katanya Kalau orang lewat Di kota Sopeng Dan terkena kotoran oleh Kalong ini Maka akan mendapatkan jodoh Orang Sopeng Jadi Kawan-kawan Kalau mau Dapat jodoh orang Sopeng Ya jalan-jalan di bawah Pohon yang ada kalongnya Ini yang Banyak yang dihuni Bahkan daun-daunnya Sudah habis Digantikan oleh Kalong-kalong yang bergelantungan Dan mereka Pagi ini sudah Semua Kenyang Karena baru saja pulang Mencari Makanan di luar Kota Sopeng Saat ini Kita masih berada Di taman kalong Di Kota Sopeng Untuk lebih lengkapnya Ayo Kita Datang Kota Sopeng Dan kita berkunjung Di berbagai Tempat pariwisata Oke Let's go Kota Sopeng Kota Sopeng Kota Sopeng Kota Sopeng , Kota Sopeng . Tobey Sopeng selamat menikmati 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 let's go selamat menikmati 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 Terima kasih.